Halo ibu-ibu yang cantik, mas-mas yang ganteng Assalamualaikum ketemu lagi dengan channel kami Mas Ayo hari ini dapur mamabai membuat sate daging kurban ini sate kambing kira-kira ada 4 gram bukan 4 gram, 400 gram atau setengah kilo kurang dikit dan kita membutuhkan jeruk limau, gula merah sedikit kacang tanah yang sudah dicuci ini akan saya sambil menggoreng ya ibu-ibu cantik kita akan menggoreng kacang tanah kita tambahkan dengan bawang merah bawang putih buat bumbu atau sautnya dan kita akan menurunkan kabe rawet supaya nanti ada rasa pedas manis dan juga kita membutuhkan bumbu yang buat melumuri daging ini ada asing jawa tanpa biji ada sedikit lada bawang merah bawang putih dan juga kita menambahkan sedikit secundar kita akan memerlukan jarum secukupnya ini nanti buat bumbu-bumbu kita tumbuk sambil mengatuk kacang biar kita bosan kita menumbuk wadah tumbar sedikit garam bawang merah bawang putih dan nanti kita tambahkan minyak goreng atau blue bean buat ngelumurin daging kita haluskan kita akan menambahkan asing jawa sedikit yang tanpa biji yang merek ada di ataupun yang penting asing jawa kita tambahkan sedikit gula merah kita tambahkan sedikit minyak goreng atau blue bean yang dicairin bisa boleh sekalian kita menambahkan perasan limo supaya nanti sapenya lebih enak sapenya lebih enak rupanya udah mau matang sebentar lagi kita mau tinggal cinta kacang rupanya sudah matang kita matikan apinya buat bikin sambal sate pakai cabai rawe bawang merah bawang putih digoreng kacang tanah dan juga sedikit garam boleh pakai petes lebih enak ibu-ibu kalau punya petes petes udang atau petes apa yang penting petes ini akan saya ulek atau di blender ini kita mempersiapkan ini sedikit kecap dan juga minyak goreng atau blue bean udah saya aduk satu jadi bumbu ini yang terdiri dari bahan merah bahan putih rada ketumbar sedikit jeruk limo asam jawa boleh ditambahkan petes apabila punya kita ini nanti tinggal bakar sudah bakar dioles lagi oles lagi sisa bumbu dari ini terus dan terus selanjutnya nanti dibakar enak banget ibu-ibu sedap kacang sama cabai udah matang kita memblender dulu sudah halus kita masukkan ke sini ini bibu yang cantik kacang saya tumis supaya tidak mudah basi kalau nanti sisa biar bisa buat besok lagi atau besok lagi ini sudah saya bumbuin sudah dilumurin rapi nah ini saya matangin dulu dan juga ditambahin dengan gula sama kecap sampai matang supaya lebih awet nanti kalau tidak habis tidak basi ya ibu-ibu yang cantik tambahkan kecap selamat dan juga sedikit garam supaya tidak mudah basi dan juga rasanya lebih enak kita matangin di penggorengan nanti sampai gulali banget sotainya tambah enak banget silahkan ibu-ibu mencoba ini tinggal bakar ini apinya baru dibikin ya ibu-ibu yang cantik ini saya ngelarin ini sekalian buat lumuran sate nanti atau ini saus kacang ibu-ibu cantik sesudah itu pas kita menumis kacang yang sudah di blender tambahkan lagi dengan cabai rawit potong dan juga bawang merah potong nah ini gak jadi ini nanti tinggal oles-oles jadi deh sate ala mamabay ibu-ibu yang cantik di rumah nanti proses pembakaran nanti kita lihat lagi sekarang menunggu sambal tanak dulu ibu-ibu yang cantik sambal sate mamabay sudah jadi ini cakep banget ibu-ibu yang cantik wangi pokoknya khas banget sate silahkan mencoba ibu-ibu yang cantik di rumah biar manfaat resep dari saya barangkali daging kurban bingung diapain ini kita kasih solusi buat bikin sate kita matikan apinya sebenarnya aturan gak dibikin masak begini ya ibu-ibu yang cantik karena saya menginginkan supaya sambal tidak nyisa basi dengan cara dimatengin rasanya pun lebih maknyos pokoknya ibu-ibu yang cantik ini buat dipiring ini jadi dua tempat antara mangkok dan piring nah ini kita tinggal menunggu sate yang dibakar belum mateng tinggal proses pembakaran doang yang belum jadi sambal satenya sudah jadi pokoknya nyami banget biasa mama suka banget namanya tabur-tabur bawang goreng sudah jadi sambal sate silahkan dicoba ibu-ibu yang cantik di rumah tunggu dengan satenya belum dibakar ibu-ibu yang cantik yang di rumah ikutin channel kami ini pembakaran sate sudah kita mulai kita lumurin dengan kecap yang merah dan juga tabirawet ini sudah setengah mateng kita lumurin kita tipas-kipas supaya lebih tanah bahunya enak banget ibu-ibu dan lagi dan lagi seterusnya prosesnya sama halo halo ibu-ibu yang cantik ini sate kambingnya sudah matang yang tadi proses pembakaran sekarang sudah matang sudah mau saya masukin ke bumbu ini sambalnya yang tadi kita bikin kita masukkan kepiring yang buat penyajian meja makan keluarga ini sate sudah pakai bumbu komplit silahkan ibu-ibu cantik mencoba sate ala mama baik rasanya enak sambalnya juga mantap tereng sate ala mama baik sudah jadi silahkan mencoba ibu-ibu yang cantik ini pasangannya kita biasa kalau sate kita menambah kol iris tomat dan juga kita tambahkan timun selera ini timunnya terserah ya ibu-ibu ini cuma sekedar contoh atau tip-tip supaya ibu tidak kebingungan mempunyai daging kurban mau diapain diapain ini solusinya bikin sate silahkan mencoba ya ibu-ibu yang cantik di rumah terima kasih yang ikutin channel kami masak yuk wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih